Jasa-jasa gurulah anak-anak Indonesia bisa menjadi harapan bangsa di masa-masa mendatang. Namun semangat dan perjuangan para guru-guru yang tangguh berikut masih belum mendapatkan penghargaan yang layak dari negara. Hanya dengan menggunakan kedua kaki, Untung memulai hari mengajar para siswanya di Madrasah Ibtidakiyah Miltahul Ulung di Desa Batang-Batangdaya, Sumenok, Jawa Timur. Dengan cekatan dan terampil, Untung tetap bisa melakukan hal-hal yang melakukan guru-guru normal lainnya. Menganjar sejak tahun 1992, pria penyandang disabilitas ini masih menjadi guru dengan status honorer. Namun, gaji kecil dan keterbatasan fisik tak pernah mewantikan semangat untung untuk ikhlas membantu mencerdaskan bangsa. Bulan dari MB ini saya mendapatkan 300. Perjuangan yang tak kalah luar biasa juga dijalani Suyansi, guru asal Penerogo, Jawa Timur. Tanpa gaji tetap dari pemerintah, guru honorer ini mengajar anak-anak kecil di balai desa Sidowayah yang disulap menjadi taman kanak-kanak. Usai mengajar Suyansi beranjak ke sebuah kandang kambing yang disulap menjadi kelas taman kanak-kanak sekitar 5 km dari balai desa. Di sana, para siswa kecilnya telah menunggu. Kondisi yang serba terbatas itu tak menurutkan semangat Suyansi untuk mendidik anak muridnya. Ya sahabat, tapi ya demi anak-anak kan ya perlu kami, perlu pendampingan kami, gitu kami ya diperlukan ya kami jalani aja. Untung dan Suyansi hanyalah sejumput dari potret perjuangan guru Indonesia yang tetap tulus mengabdi mencerdaskan bangsa dalam keterbatasan mereka. Sudah selayaknya negara membuka mata dan lebih menghargai perjuangan para guru. Tim Liputan MNC Media melaporkan.